Ibu Fina, kami sudah mendapat bahan dari kedua belah pihak. Maka dari itu, kami mengambil keputusan dari persidangan ini. Aku yakin semua bukti yang aku berikan akan membuat aku memenangkan persidangan ini. Kamu sudah salah perempekan aku, Fina. Kamu lupa siapa aku. Menyimak, meneliti, dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat terhadap saudara tergugat. Maka, kami mengabulkan permohonan saudara penggugat untuk menceraikan saudari tergugat. Dengan ini, kami menyatakan Pak Faruk dan Ibu Fina resmi bercerai. Enggak, ini semua enggak mungkin. Saya bercerai, Pak Hakim. Dan hak asuk anak, Halil, kami putuskan jatuh di tangan Pak Faruk sebagai ayahnya. Enggak, ini semua enggak adil. Mas, kamu ini pasti udah curang kan, Mas? Baik, Pak Hakim. Mungkin saya kalah di pengadilan ini. Tapi kalau masa itu dibilang perempuan yang gila, ibu rumah tangga yang enggak becus, ibu yang enggak baik untuk anak saya, itu semua juga bisa terjadi karena dia, Pak Hakim. Enggak bisa, Bu. Ini terlalu menyakitkan buat aku. Karena ternyata Mas Faruk itu berselingkuh. Dia berselingkuh dengan adik ipar aku sendiri. Dia berselingkuh dengan Aisila, istri kedua dari Akbar, adik kandung aku sendiri. Eh, eh. Duh, 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 duh. Lepasin! Lepasin! Kalian mau insya sama Mama sama Papa. Eh, adik, adik nggak boleh kayak gitu, atuh. Itu mah urusan orang dewasa. Udah di sini aja, atuh ya. Duh, 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 duh. Kalian nggak mau Mama sama Papa bercoroy. Kalian nggak mau. Eh, kenapa, Kalian kenapa? Eh, kenapa? Eh, kenapa? Kenapa sih? Hmm? Kenapa ngambek? Kasian tau Teice sama Mangkadir kecapean. Minta maaf. Ih, kok nggak mau? Maaf ya Teice, Mangkadir, nyusain ini kalunya. Nggak apa-apa, nggak biasa. Iya, nggak apa-apa, Neng. Ya udah, daripada ngambek-ngambek, mendingan main aja sama aku gimana. Mau. Tapi janji, nggak boleh ngambek-ngambek lagi. Ya, ke siapapun. Janji dulu, man. Asik. Apa bener itu Mas Faru? Kalau kamu udah berselingkuh sama istriah? Kamu mau buktinya, Akbar? Hah? Aku punya videonya. Aku punya rekamannya yang menunjukkan kalau Mas Faru dan Aisila itu sering bertemu. Bahkan mereka itu saling kejar-kejaran di taksi. Untuk apa, Coba? Hah? Itu menunjukkan kalau mereka itu memang ada hubungan spesial. Apa bener yang dibilang sama Kak Fina, Mas? Kalau kamu ada hubungan sama Aisila? Jawab, Mas! Aku mengenal Aisila jauh sebelum kamu menikah dengan Aisila. Dan aku juga tidak tahu kalau ternyata... Aisila itu berikan dengan kamu! Jadi benar. Jadi benar, Mas. Kalau kamu ada hubungan sama Aisila. Mas! Jawab, Mas! Apa itu benar, Mas? Jawab! Jawab, Mas! Apa benar itu? Jawab! Jawab, Mas! Apa itu yang terjadinya? Tidak! Om, gimana keadaan ibu? Ibu baik-baik saja, kan? Ibu kalian baik-baik saja. Dia hanya mendapatkan shock sehingga dia kehilangan kontrol emosinya. Ini semua karena kamu, Mas Faruk. Kamu tuh memang orang jahat! Orang jahat! Kak, udah, Kak. Kalau sampai terjadi apa-apa sama ibu aku, aku gak akan pernah maafin kamu. Aisila. 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 Bu, ini aku akbar, Bu. Aisila. Aisila. Apa? Kamu cepat telepon Aisila ya. Suruh dia datang kemari. Mungkin ini bisa membantu ibu kamu sedikit ya. Iya, Kak. Tete, ini aku, Ranger-ku nih. Bentar ya. Halo, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Ashila. Kamu lagi di mana? Lagi di rumah, Mas. Kenapa? Ibu masuk rumah sakit. Ibu pengen ketemu sama kamu. Astagfirullahaladzim. Ibu... Ibu masuk rumah sakit, Mas. Ya Allah. Ya udah, ya udah. Mas, saya sebentar lagi ke sana ya, Mas. Iya, oke kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Kalil, Kalil. Aku pergi ke rumah sakit dulu ya. Bentar. Kamu mainnya sama Teice sama Mangkadir aja ya. Teice Mangkadir, saya duluan ya. Iya, iya. Bagi hati nyaning ya. Ashila. Ibu udah siupan. Ibu. Ibu boleh baik aja. Mas, kamu ngusah perhatian sama ibu aku. Ini ibu aku, bukan ibu kamu. Tapi aku sudah menganggap ibu seperti ibu kandung aku sendiri. Sadar kamu. Gak ada gunanya lagi kamu di sini, Mas. Hentinya sekarang kamu itu pergi. Ayo pergi. Mustafa. Mas, ini. Kenapa kalian masih juga berdebat di sini? Keluar. 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 Ayo, ibu. Kamu denger kan, Mas? Gak ada gunanya lagi kamu di sini. Ayo sekarang pergi. Ibu. Ashila udah dateng, Bu. Ashila. Ashila. Ibu, Ashila. Ya Allah, ibu-ibu kenapa, Bu? Ibu gak apa-apa, nak. Ibu gak apa-apa selama kamu ada dekat ibu, sayang. Ashila. Udah. Udah. Ashila. Udah, 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 ibu. Ibu. Keterlaluan. Ternyata bukan cuma kamu, Akbar. Tapi Ashila itu sudah berhasil menguasai semua orang di rumah ini. Dasar perempuan munafik. Maksud Kak Fina apa sih? Kamu lihat sendiri kan, Akbar. Di saat ibu itu sedang sakit seperti ini, ibu cuma mau ditemenin sama Ashila. Nyariinnya Ashila. Ya terus hubungannya sama munafik itu apa, Kak? Akbar. Kamu tuh harusnya sadar. Di balik muka sok polos dan soalimnya Ashila, dia sebenarnya adalah ular berkepala dua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ashila. Apa benar kamu kenal dengan yang namanya Farouk? Jawab, Ashila! Iya, mas. Aku kenal. Apa kamu punya hubungan sama Mas Farouk? Hah? Astagfirullahaladzim. Enggak, mas. Aku sama sekali gak ada hubungan sama Tuan Farouk. Kamu mengenal Mas Farouk? Enggak mungkin kalau kamu gak punya hubungan apa-apa sama Mas Farouk. Akbar, kamu lupa ya? Ashila itu pernah suruh kamu bersandiwara kan depan Linda? Dan kamu lihat hasilnya apa? Kamu kehilangan Linda. Dia ini hanya seorang pembohong. Mbak, aku ini teman dasar pembohong itu hidupnya gak akan pernah berkah. Dan karena kamu, Akbar sampai kehilangan istrinya. Mas. Mas, tolong. Tolong dengerin dulu penjelasan aku, Mas. Akbar, kamu masih mau percaya kata-kata yang kuadai mulutnya dia? Karena semua kata-kata dari mulutnya dia, itu gak lebih dari racun yang mematikan. Apa maksud, Mbak? Kamu dengar ya, Ashila. Kalau sampai ada apa-apa sama ibu, kamu yang harus kita menunjukkan. Astagfirullahaladzim. Ini tak ada apa lagi sih? Ya Allah. Ashila, kenapa kamu gak pernah cerita sama aku? Mas. Karena aku gak mau kamu berpikiran yang macam-macam. Aku mohon maaf, Mas. Tapi aku benar-benar sama sekali gak ada niatan untuk ngebohongin ataupun mempermainkan kamu, Mas Akbar. Ya, tapi kan ini hal yang sangat besar, Ashila. Aku masih suami kamu. Harusnya kamu bisa menceritakan ini sama aku? Karena antara aku dan Tuan Faruk itu gak ada hubungan apapun, Mas. Dan gak patut untuk dicurigai. Udah lama, Mas. Udah lama aku menghindar dari kejaran Tuan Faruk. Makanya aku pergi dari Perubo Linggo. Oh, jadi perempuan yang selama ini diidam-idamkan sama Tuan Faruk teh, neng Aisyla? Oh. Jadi kamu itu menikah sama Akbar hanya untuk menghindari Faruk? Astagfirullahaladzim, enggak, mbak. Bukan, bukan kayak gitu ceritanya. Akbar, kamu dengar sendiri kan dari mulut dia? Hah? Kamu itu gak lebih dari sebuah alat yang digunakan sama Aisyla. Supaya dia itu bisa menghindari Mas Faruk. Iya kan? Cukup, Fina. Kesalahan Aisyla itu hanya satu. Dia tidak bercerita soal Faruk. Hanya itu aja. Tapi, Bu. Fina, Aisyla punya alasan. Kenapa dia tidak bercerita tentang Faruk, nak? Dan untuk apa dia menjelaskannya? Karena memang dia tidak punya hubungan spesial dengan Faruk. Kamu jangan berlebihan, dong. Terus apa jaminannya, Bu? Kalau Aisyla dan Mas Faruk itu benar-benar gak ada hubungan. Aku sekarang malah curiga. Jangan-jangan dia itu sudah tidur dengan Mas Faruk. Maka dia takut dan gak pernah mau menghadapi aku. Fina, cukup. Jaga mulut kamu. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu semakin mengawur begitu? Terus, Bu. Kalau emang Aisyla dan Mas Faruk itu gak pernah ada hubungan. Dari mana Mas Faruk bisa tahu kalau Aisyla sekarang sedang ada di Jakarta? Dasarnya Aisyla, kamu itu perempuan bermuka dua. Astagfirullahaladzim. Mbak Fina, kenapa mbak punya pemikiran seperti itu, mbak? Kenapa mbak mikirnya gitu? Cukup, Kak Fina. Biar Aisyla yang bicara. Aisyla, sekarang aku minta kamu jawab dengan jujur. Apa benar kamu yang ngasih tahu ke Mas Faruk kalau kamu lagi ada di Jakarta? Dan apa benar kalau kamu menikahi aku? Hanya biar kamu bisa menjauh dari Mas Faruk. Aisyla jawab. Jawab, Aisyla. Mas. Sudah. Iya, memang aku bikin lepas dari kejaran Tuhan Faruk. Tapi aku gak kasih tahu Tuhan Faruk di mana aku berada, Mas. Jadi semua yang Kak Fina bilang itu benar? Tapi Mas. Tapi aku. Aku menikah sama kamu karena aku cinta sama kamu. Bukan hanya karena aku ingin menjauhi Tuhan Faruk. Bukan karena aku ingin terlepas dari kejaran Tuhan Faruk, Mas. Bohong apa? Dia itu gak pernah cinta sama kamu. Kamu itu gak lebih sebagai alat yang digunakan sama Aisyla. Supaya dia itu bisa menghindari Mas Faruk. Tapi aku yakin, seandainya aku dan Mas Faruk telah bercerai, Pasti Aisyla akan menikah dengan Mas Faruk. Itu kan niat kamu. Astagfirullahaladzim. Enggak, Mbak. Enggak kayak gitu. Karena Mas Faruk sendiri yang bilang sama aku. Satu-satunya alasan kamu gak mau menikah sama dia. Karena Mas Faruk itu masih punya istri. Dan kamu minta Mas Faruk segera mencerahkan istrinya. Iya kan, Aisyla? Enggak, Mbak. Itu gak benar. Ngalah, udah ngaku aja deh Aisyla. Tau bener yang dibilang sama Kak Fina. Enggak, Mas. Itu gak benar. Bukan kayak gitu ceritanya. Kamu jangan percaya dengan mulut pembohongnya dia akan. Semua fakta-fakta telah terkumpul. Dan yang keluar dari mulut perempuan ini, tidak lebih dari sekedar dusta. Mas, 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 Mas. Dengarin dulu penjelasan aku, Mas. Gak ada lagi penjelasan yang aku pengen denger dari kamu. Ada satu lagi ya, Akbar. Kalau memang Aisyla itu pengen cerai dengan kamu, kenapa gak dari dulu aja? Pas Linda itu baru sembuh. Kenapa harus sekarang? Oh, aku tahu jawabannya. Itu karena sekarang, Mas Faru sudah mengugat cerai aku. Dan setelah Mas Sa'idahnya dia kelar, mereka berdua akan segera menikah. Itu kan niat kamu Aisyla. Astagfirullahaladzim. Mbak, aku berani bersumpah, Mbak. Itu semua salah. Aku, kamu tuh gak salah ngomong apa-apa lagi Aisyla. Kamu tuh berpomunafik. Astagfirullahaladzim. Tim, kenapa sih Neng Fina temennya jahat bisaan kayak gitu ya? Padahal kan Neng Aisyla belum tentu bersalah. Fina, cukup Fina. Kamu mau menyiksa Aisyla? Astagfirullahaladzim. Dia membatas perangkat seperti itu. Karena dia, dia adalah perempuan terbunuh suami orang. Fina, Fina sudah cukup. Kenapa sih yang mau kamu lakukan? Aisyla. Sudah. Maafkan ya, Kak Muna. Pergi dari sini. Mbak mau lagi kehilangan kendali, sayang. Pergi, sayang. Pergi. Lihat keterlaluan. Pergi, sayang. Pergi. Pergi. Mbak Fina hilang kendali dan nyerang aku lagi, Sus. Apa ini masih berkaitan dengan Pak Faruk? Mbak Fina sama sekali gak mau dong ngerin penjelasan aku, Sus. Mbak Fina tetap berpikir kalau aku ini perempuan yang ingin dinikahi sama Tuhan Faruk. Aisyla, kamu harus cepat-cepat keluar dari neraka perkawinan ini. Kalau enggak, kamu bisa mati. Kamu tahu, Bu Fina, bagaimana bencinya sama kamu. Aku ngerti, Sus. Tapi aku gak bisa pergi gitu aja. Apalagi dengan nasib ibu sekarang. Memangnya ada apa dengan ibu Hamida? Ibu diserang kanan dan kiri. Atas kematiannya Mbak Linda. Dan semua orang menyalahkan ibu. Karena sudah menyuruh Mas Akbar untuk menikahi aku, Sus. Astagfirullahaladzim. Lalu kamu akan tetap bertahan seperti ini. Insya Allah. Aku akan tetap tinggal di rumah itu. Sampai ibu mendingan. Lagi pulang. Aku baru bisa pergi kalau Mas Akbar yang musir aku. Karena dosa hukumnya. Kalau seorang istri tidak mendapatkan izin dari suami. Akhbar, mau kemana kamu? Aku mau cari Aisla. Ya ampun, Akbar. Kakak harap kamu tuh berpikir dua kali untuk menerima dia kembali. Karena apa yang sudah dilakukan Aisla itu sangat keterlaluan. Maksud kakak? Kamu tahu kan apa yang sudah Aisla lakukan di belakang kamu? Dan kakak yakin kok. Kalau Linda ada di sini, dia pasti setuju dengan kakak. Ya tapi kan aku suaminya, kak. Aku gak mungkin ninggalin Aisla sendirian di luar. Jadi kamu masih mau nyuruh dia tinggal di sini? Ya kan aku suaminya, kak. Ya udah oke. Tapi kamu inget ya. Jangan bilang kalau kakak itu tidak pernah ingetin kamu. Dan kamu jangan menyesal. Aku harus cepat-cepat nyampe rumah. Kasian ibu udah nelfonin terus dari tadi. Ya Allah, bantulah aku agar keluar dari masalah ini. Aduh. Itu kan sepatunya. Sini kamu lihat deh. Kenapa? Kamu harus lihat ya. Itu super duper keren. Hei. Tada. Wah. Mbak, sepatunya bagus. Iya dong. Aku ini baru dapetin sepatu ini. Dan ini dapetinnya susah banget. Karena di Indonesia itu baru ada beberapa. Limited edition. Keren kan? Iya. Bagus, keren banget. Cocok tuh pasti buat Mbak Linda. Asing. Astagfirullahaladzim. Itu sepatunya Mbak Linda. Ya Allah. Ya Allah. Apa itu Mbak Linda? Tapi, enggak. Enggak mungkin. Bukannya Mbak Linda itu sudah dinyatakan hilang dan diperkirakan meninggal terbawa arus. Tapi, tapi sosok di depan itu seperti bayangannya Mbak Linda. Semoga ini cuma halusinasi aku aja. Tapi sepatu itu punyanya Mbak Linda, kenapa bisa ada di sini? Ya Allah. Ya Allah. Apa maksud ini semua? Ya Allah. Kenapa aku begitu bodoh? Kenyataannya. Ternyata Syilah menikah dengan Akbar. Dengan Akbar! Saudara riba aku sendiri. Kenapa aku tidak menyadari dari awal? Kalau ternyata Syilah sudah berkali-kali bilang kalau dia itu sudah menikah. Ternyata Syilah. Aku harus waspadai. Tapi juga Akbar. Karena sekarang dia sudah tahu kalau Syilah ada perempuannya, aku cintai. Bisa jadi sekarang Akbar. Akbar akan kecewa dengan Syilah. Aku harus bisa menjaga Syilah. Dan memastikannya bahwa dia baik-baikannya. Dasar perempuan gak tahu malu, masih aja berani duduk di sini setelah apa yang terjadi. Syilah, kamu kenapa? Mas, aku ke dapur dulu ya. Astagfirullah. 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 Kamu siapa? Astagfirullah. 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 Kamu kenapa? Tadi... Tadi aku... Aku melihat Mbak Linda lagi, Mas. Linda? Iya, Mas. Tadi aku melihat Mbak Linda di situ. Mas, itu... Itu Mbak Linda tadi. Itu Mbak Linda... Mbak! Mbak Linda, aku mohon Mbak, temui aku Mbak. Mbak! Ashila, kamu kenapa? Kamu melihat Linda lagi? Iya, Mas. Aku betul-betul melihat Mbak Linda tadi. Mas, aku enggak bohong. Aku benar-benar melihat Mbak Linda tadi, Mbak Linda. Mas! Mas Akbar! Mas! Mas Akbar! Mas! Kenapa sih Ashila tiak-tiaknya begitu? Mana dia sekarang? Aku enggak tahu, Kak. Kayaknya dia lagi mau ngecek sesuatu. Tahu kamar dulu ya, Kak? Ya udah kamu istirahat deh. Mbak. 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 Tadi aku melihat Mbak Linda lagi di dapur. Aduh, kamu tuh tegas sekali ya, Ashila. Dengan kata lain kamu mau bilang kalau arwahnya Linda itu enggak diterima. Gentayangan. Astagfirullah. Enggak, Mbak. Bukan. Bukan itu, Mbak. Maksud aku. Ashila. Enggak usah sok suci kamu, Ashila. Enggak sadar apa dosa kamu tuh udah banyak. Ya Allah, Mbak. Kenapa Mbak ngomongnya gitu? Ashila, sudah cukup ya? Kamu bawa malapetaka di rumah ini. Tapi kalau sekarang kamu bawa-bawa Linda segala, dan bilang kode itu adalah arwah Gentayangan, kamu tuh sudah keterlaluan. Astagfirullahaladzim, Mbak Fina. Denger ya, Ashila. Kalaupun di rumah ini ada hantunya, hantunya di rumah kamu. Dosa kamu tuh udah banyak, Ashila. Sama aku, sama Akbar, apalagi sama Linda. Tidak, Tidak. Astagfirullahaladzim, apa yang dilakukan? Fina kasih lah. Aku gak boleh bidang diam. Fina harus diperbelajaran. Tidak, Tidak. 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 Lepas sih Mas Faruk. Dari kau menyukai dia. Oh, sekarang aku gak boleh sentuh dia. Hah? Kamu tuh sadar gak sih Mas? Yang ibu dari anak kamu tuh aku. Justru dia. Dia yang telah menjadikan anak kita itu korban. Terserah kamu ngomong apa. Kita sudah berjalan. Itu artinya, kita sudah bukan suami istri. Ya terus deh ini siapa Mas? Emang deh ini istri kamu? Loh. Nikah aja belum, kamu udah belain. Aku berhak membela siapa aja yang aku mau. Termasuk Ashila. Ngerti kamu? Berdasar kamu laki-laki gak berguna. Gak pernah tanggung jawab sama keluarga. Diam dong. Mana Akbar? Awas soal kamu berani gitu. Akbar! Akbar! Kamu sholat. Kamu ngaji. Itu bagus. Tapi dimana tanggung jawab kamu sebagai seorang suami? Maksud Mas Faruk apa? Kamu lihat dari luar sana. Istri kamu lagi diintimidasi sama kakak kamu sendiri. Kamu malah disini diam. Malah membiarkan. Jangan ajarin saya bagaimana caranya mendidik istri. Oh. Sementara Mas Faruk sendiri gak becus mendidik istri. Jadi kamu mau mengajarin aku? Berani kamu sama aku? Mas Faruk udah bukan kakak Iparlaku lagi. Jadi aku gak perlu menghormati Mas Faruk. Jadi bener kan? Kamu tersinggung. Semua kata-kataku itu ada benarnya. Kalau kamu tidak menyukai Ashila, lepaskan dia sekarang juga. Mas Faruk mau aku ngelepasin Ashila. Biar Mas Faruk bisa menikahi Ashila nanti. Iya kan? Jangan harap kalau itu bisa terjadi. Langkahin dulu malat aku Mas. Kamu ini benar-benar egois. Kamu bicara seolah-olah kamu peduli dengan dia. Kamu bicara seolah-olah kamu cinta sama dia. Bukinya apa? Kamu menjelikan dia patung di rumah ini. Patung? Maksud Mas Faruk apa? Aku menyaksikan sendiri dengan mata kepalaku sendiri, Ambar. Mau gosok. Aku punya banyak bukti. Salah satunya kamu menyalakan di atas kematian Alina. Iya kan? Apa itu namanya cinta? Mas Faruk bicara soal cinta. Lalu apa yang Mas Faruk lakukan sama Kavina? Dimana cinta Mas Faruk sama Kavina? Kamu jangan cobalah bicara. Mas Faruk udah bukan siapa-siapa hal aku lagi. Jadi aku bebas berbicara. Kamu adalah orang paling munafik yang aku kenal di dunia ini. Kalau aku munafik. Jangan pernah membandingkan aku dengan Mas Faruk. Karena itu gak mungkin. Oke, aku akan bandingkan. Aku tidak lagi mencintai Fina. Tapi aku berani untuk menceraikan dia. Karena tidak lagi yang perlu dipertahankan dalam pernikahan kita. Kamu! Kamu masih punya asila. Asila begitu mencintai kamu. Begitu mau ujar kamu. Tapi apa yang sudah kamu lakukan? Cukup Mas. Kamu tidak peduli. Aku tidak yakin kamu bisa mengharapnya. Aku juga tidak percaya kalau kamu peduli dengan dia. Aku juga tidak tahu apa kamu sudah menyuntutuh dia atau tidak. Kauang ajar Mas! Kauang ajar kamu Mas! Kamu dengar berapa ini? Aku dengar jantung melepaskan Fina. Itu artinya aku membiarkan dia mencari kebahagiaannya sendiri. Sama seperti aku. Tapi kamu! Omong kosong! Omong kosong apa? Buktinya kamu tidak pernah membiarkan dia bahagia. Kamu hanya mencintai dia istri. Hanya untuk menerita di samping kamu. Kauang ajar kamu Mas! Kauang ajar! Jangan! Jangan! Terima kasih kamu! Jangan-jangan Mas Akbar sama Tuan Faruk lagi berantai. Jangan. Kamu kemana sih Aishila? Jangan! Berani kamu! Astagfirullahaladzim! Mas Akbar! Tuan Faruk! Jangan berantem di rumah ini! Kasian ibu lagi sakit! Diam kamu Aishila! Ibu itu bukan ibu kamu. Tapi ibu kami. Aku sekarang jadi curiga. Jangan-jangan kamu itu sengaja memperalat ibu supaya kamu dipertahankan di rumah ini. Iya kan? Astagfirullahaladzim! Mbak! Mbak! Kenapa Mbak mikirnya kayak gitu? Karena kamu itu gak lebih dari perempuan dengan penuh sandiwara dan tipu muslihat. Mbak! Tolong jangan uduh aku kayak gitu. Itu bikin aku sedih. Sedih? Emangnya kamu itu punya perasaan apa? Kamu udah Aishila. Gak usah sok pura-pura peduli sama ibu. Padahal tujuan utama kamu supaya kamu itu gak ditinggalkan sama Akbar. Iya kan? Masya Allah Mbak Fina. Kenapa? Hah? Kamu mikirin harta gono gini? Astagfirullahaladzimah. Demi Allah saya gak pernah mikirin tentang harta. Halaudah Aishila. Kamu tuh gak usah kebanyakan membual. Perempuan mana sih yang gak mau harta suaminya? Saya menikahi Mas Akbar karena saya tulus mencintai Mas Akbar. Karena saya mencoba untuk berbakti sebagai istri yang baik. Dan sekarang kamu berpikir kalau saya itu bisa percaya sama kata-kata kamu. Astagfirullahaladzim. Ibu. Ibu! Ya Allah, saya ingin terserah. Ya Allah, Ibu. Ibu gak apa-apa. Bu, kalian keluar aja semua, biarkan Aisila saja yang menolong, ibu. Ibu, ibu gimana sih? Yang anak aslinya ibu kan aku dan Akbar. Aisila ini bukan siapa-siapa, bu. Bahkan dia itu adalah perusak rumah tangga aku dan juga Akbar. Kenapa sih ibu masih berpihak sama dia? Astagfirullahaladzim. Vina, ibu tidak membela siapa. Ibu hanya berpihak pada kebenaran. Ibu? Vina, cobalah kalian berdua buka mata hati kalian. Aisila ini hanyalah korban. Ibu, kalau ada yang mau disalahkan, itu adalah ibu. Ibu yang harus bertanggung jawab atas semua ini. Ibu, udah. Jangan diterusin lagi, ibu. Sudah, sudah, Aisila. Biarkan ibu bicara. Ibu yang memintai Sila. Ibu yang memaksanya Sila untuk menikah dengan Akbar. Ya Allah, ternyata pernikahan Asila dan Akbar itu karena permintaan ibu. Aku harus minta penjelasan. Jadi, pernikahan antara Aisila dengan Akbar itu karena permintaan ibu? Iya. Nah, Faro. Iya, benar seperti itu. Sebetulnya, Aisila tidak menginginkannya. Dia tidak mau menikah dengan Akbar. Ibu. Aisila diam. Tapi ibulah yang memaksanya. Ibu, aku mohon. Enggak usah ibu terusin. Ini akan Aisila. Semua harus tahu kebenarannya. Nah, Faro. Waktu itu ibu berpikir. Ketika Linda masih koma. Ibu pikir Linda tidak akan pernah sembuh. Ibu pikir Linda tidak akan bisa hidup lagi. Dan ibu sangat ketakutan. Akbar akan terpuruk. Dan hilang kepercayaan dirinya. Aisila. Jawab dengan jujur. Apa kamu terpaksa menikah dengan Akbar? Enggak, Tuan Faro. Apa yang ibu bilang itu semuanya untuk menindungi saya. Saya menikahi mas Akbar karena saya cinta sama mas Akbar. Itu bohong. Aisila tidak punya cinta buat aku. Mas. 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 Mbak Linda. Mbak Linda. Mbak Linda. Mbak tolong Mbak. Mbak dimana? Saya tidak dapat barusan Mbak Linda. Aisila. Aisila. Aisila kamu ngapain sih nyariin Linda? Mbak. Aisila. Aisila kamu ngapain nyariin Linda? Linda sudah tidak ada. Linda itu kecelakaan dan dia hilang. Enggak mas. Enggak. Tadi aku ngeliat bayangannya Mbak Linda mas. Aku yakin kalau Mbak Linda itu masih ada di sekitaran rumah. Mbak. Mbak Linda maafin aku Mbak. Aku udah bikin Mbak jadi marah dan kecewa sama aku. Mbak. Aisila. Mbak Linda tolong Mbak maafin aku. Kamu lihat sendiri kan? Tingkah laku istri kamu semakin tidak terkontrol. Paling juga sebentar lagi dia itu gila. Bagus Kak Fina. Terus saja kamu intimidasi Aisila. Bikin Akbar membenci dia. Karena Aisila sudah mengira aku menjadi hantu. Bodohnya kalian. Padahal aku itu masih hidup. Dan aku disini untuk membalaskan dendamku pada Aisila. Lihat saja Aisila. Dengan caraku sendiri aku akan membuat kamu menjadi gila. Bahkan kamu harus masuk rumah sakit jiwa. Biar semua jijik sama kamu dan Akbar pasti jijik sama kamu. Karena dia mempunyai istri kedua yang sakit jiwa. Gila. Kamu jangan sebarang bicara Linda. Aisila itu bukan orang seperti itu. Dia gak mungkin gila. Gak mungkin gimana? Emang sekarang kamu tahu siapa sebenarnya Aisila itu? Hah? Emang kamu itu kenal apa? Sama keluarga dia yang ada di Probolinggo? Kamu aja gak tahu dia itu keturunan dari siapa. Cukup Inna. Hentikan nomor kosong kamu. Maaf ya Mas Faruk. Sekarang itu kita udah buka suami istri lagi. Jadi kamu gak ada hak untuk ngatur-ngatur aku. Udah. Mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Aku gak akan pergi. Sampai kamu tarik kata-kata kamu. Kamu udah nyakit Aisila. Oh. Jadi sekarang kamu mau belak-belakan. Ngebelain perempuan itu. Hah? Keterlaluan kamu ya Mas? Sekarang aku minta kamu pergi dari sini. Pergi. Oke. Aku akan pergi. Tetap kamu hasilnya. Aku akan kembali lagi. Kamu berani menyentuh Aisila. Mbak. Mbak. Kamu ada apa sih? Pagi-pagi udah bikin tegang kayak gini. Aku gak ngelihat Linda yang kamu bilang itu mana. Aku gak tahu Mas. Karena Mbak Linda tiba-tiba hilang. Hilang? Jadi kamu bilang sama aku kalau Linda itu. Berubah jadi hantu sekarang. Enggak. Bukan. Bukan Mas. Bukan itu maksud aku Mas. Tapi apa? Aku yakin kalau tadi aku itu ngelihat Mbak Linda Mas. Mau. Mau itu. Hantu atau bukan. Aku yakin itu Mbak Linda. Jadi kamu pikir kalau Linda itu jadi hantu? Tega kamu ngomong kayak gitu ya. Mas. Tunggu Mas. Mas. Tunggu Mas. Udah deh Aisila. Aku udah muak ya. Dengan semua spekulasi negatif kamu tentang Linda. Spekulasi negatif? Maksud kamu? Aisila selama ini kamu bilang sama kita. Mas. Kalau Linda itu tiba-tiba muncul. Tiba-tiba hilang. Apa coba maksudnya? Tapi memang iya Mas. Aku ini gak bohong. Udah Aisila. Aku udah jadi bingung nih gara-gara kamu ngomongin Linda seperti itu terus. Mas. Astagfirullah. Gimana aku harus jelasinnya. Kamu aja bingung kan ngejelasinnya kayak gimana sama aku. Jadi udah deh pokoknya kamu jangan mengada-ngada soal Linda. Mas. Aku gak mengada-ngada. Aku. Aku lihat sendiri. Aku lihat kalau Mbak Linda itu lagi ngeliatin aku dari balik jendela Mas. Demi Allah. Gak usah bawa-bawa nama Allah. Apa sih susahnya buat kamu untuk menghormati Linda? Toh kamu juga sekarang udah bukan pesaing ya. Pesaing? Apa maksud kamu? Bagus sekali Akbar. Akhirnya kamu berhasil bikin si Upik Abu itu terkaget-kaget dengan emosi kamu. Akhirnya aku berhasil memprovokasi orang di rumah ini. Dan aku harus meyakinkan. Semua orang itu sadar. Kalau Aisila adalah musuh nomor satu di sini. Kamu pikir aku gak tau? Aku ngeliat selama ini dari sikap kamu. Melihat apa? Kalau kamu itu sudah mulai merasa tersaingi sama Linda. Iya kan? Karena Linda sudah sadar dari komanya. Dan dia tinggal di rumah ini. Masya Allah Mas. Merasa tersaingi. Aku saja tidak pernah merasa seperti itu Mas. Gak ada di pikiran aku sedikitpun untuk bersaing sama Mbak Linda. Siapa yang tau? Mas. Aku ini apa sih dibandingin Mbak Linda. Dan buat apa juga aku menganggap kalau Mbak Linda itu berubah jadi hantu. Makanya kenapa kamu bilang sama aku dan semua orang yang ada di rumah ini. Kalau Linda itu tiba-tiba muncul dan tiba-tiba hilang. Ya karena memang itu Mas yang aku lihat dan aku rasain. Karena itu gak mungkin masalahnya. Karena Mbak Linda itu adalah orang baik. Pasti segala amal dan ibadahnya itu pasti diterima oleh Allah. Jadi kamu pikir Linda sudah mati? Iya. Padahal kita semua yang ada di sini masih berpikiran kalau Linda itu masih hidup. Dia sedang berada di suatu tempat dan dia akan kembali eleksi. Mas, maaf Mas. Bukan, bukan. Bukan itu maksud aku tapi... Terus apa maksud kamu? Hebat kamu Akbar. Aku gak nyangka segitu mudahnya emosi kamu terpancing. Ternyata cinta kamu kepada Linda itu memang senjata yang paling terbaik untuk dimanfaatkan. Sekarang geran aku yang masuk ke permainan. Maksud aku dimanapun Mbak Linda berada. Insya Allah Mbak Linda itu pasti dalam lingkungan Allah. Karena... Karena amal dan ibadahnya. Jangan percaya dengan kata-kata dia, Mbak. Itu hanya pembelaan dari dia. Aku yakin kok dalam hatinya pasti dia berharap Linda itu sudah benar-benar mati. Astaghfirullahaladzim Mbak. Enggak. Bukan itu Mbak. Maksud aku. Cukup. Cukup perdebatan kita soal Linda. Apapun yang kamu pikirkan tentang Linda, itu cuma kamu yang tahu. Ya Allah. Apa yang harus aku lakukan untuk membuat Mas Akbar yakin? Kalau aku ini benar-benar ngelihat Mbak Linda. Tapi ya udahlah. Mungkin lebih baik aku diam. Rasain kamu Aisila. Sekarang kamu tahu kan? Sakitnya dijahatin sama suami. Hei. Gak usah pakai muka musho nangis segala. Air mata buaya aja bangga banget sih. Muak tau gak liatnya. Aisila. 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 Kenapa nak? Gak usah ya gak apa-apa. Saya duluan ya Bu ya. Aisila. 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 Aisila itu terus-terusan bilang dia itu melihat Linda. Linda? Dengan kata lain. Aisila itu menganggap Linda adalah sosok yang gak baik. Makanya dia itu bisa menjemah menjadi hantu. Iya kan? Udah lah Kak. Aku tegur Aisila. Itu bukan karena aku benci sama Aisila. Tapi aku ingin meluruskan pemikiran idea. Itu aja. Kalo aku sih mikirnya lain. Maksud Kak Fina? Kalo menurut aku. Aisila itu benar-benar hampir gila. Sekarang kamu pikir sendiri aja Akbar. Aku sama Akbar ada disana Bu. Tapi kita berdua gak ada yang ngeliat si Linda kok. Tiba-tiba Aisila bilang kode itu ngeliat Linda dimana-mana. Astagfirullahaladzim. Fina istighfar Nat. Kamu jangan berpikir negatif dong terhadap adik Ipar sendiri. Ya terserah Ibu. Tapi nanti Ibu jangan sampe nyesel. Kalo ternyata aku itu benar. Aisila itu gila. Dan harus dirawat di rumah sakit jiwa. Kamu itu emang harus ditampar. Supaya mulut kamu itu tidak asal bicara. Karena itu bisa menuai dosa. Ya Allah. Keluarga ini jadi dipenuhi dengan perdebatan. Hanya karena kehadiranku. Apa benar yang dibilang Bufina. Aisila. Aisila itu emang benar-benar udah hampir gila. Astagfirullahaladzim Kak. Kenapa kakak bisa berpikiran kalo Aisila itu bisa hampir gila. Soalnya dia itu berhalusinasi. Karena rasa bersalahnya dengan Linda. Masya Allah nak. Dari mana kamu bisa punya kesimpulan seburuk itu. Bu. Emang kita tau apa yang sudah dilakukan Aisila di belakang Linda. Sekarang coba pikir aja deh. Kok bisa sih tiba-tiba Linda itu tau Akbar berpoligami. Jangan-jangan Aisila sendiri yang membongkar semuanya. Sudah-sudah-sudah Fina. Buang jauh-jauh pikiran buruk kamu itu tentang Aisila. Prasangka buruk kita terhadap orang lain. Pada akhirnya itu akan memakan diri kita sendiri nak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aku mohon kepadamu. Ampuni Mbak Fina. Atas semua fitnah dan tuduhan yang dia tujukan kepadaku. Aku ikhlas ya Allah. Ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Meski perih ini terus meradam. Menggerogoti setiap jengkal hatiku. Aku takkan pernah menyerah. Untuk berdiri tegak dalam mengejari dommu. Akbar. Kamu tuh harusnya mikir dong. Emang ada yang bisa menjamin. Kalau selama ini Aisila tidak pernah berbuat jahat kepada Linda. Kenapa tiba-tiba Linda memutuskan untuk bunuh diri? Astagfirullahaladzim. Jaga omongan kakak. Aku masih belum bisa menerima kenyataan kalau Linda itu meninggal karena bunuh diri. Ya ampun Akbar. Manusia itu bisa berubah. Apalagi kalau dia sampai dihianati sama orang yang paling dia percaya dan paling dia cintai. Tapi... Linda itu tidak akan pernah bisa menerima pengkhianatan. Sudah mungkin selama ini dia itu udah tahu. Cuma dia memilih diam. Karena itu dia masih menunggu kejujuran dari kamu Akbar. Iya tapi... Kamu ingat kan? Waktu itu pernah tiba-tiba ruang kerja kamu dan kamar kamu berantakan gitu aja. Iya tapi kak. Bisa jadi waktu itu dia sebenarnya sudah tahu kalau kamu berpoligami. Tapi dia masih mencari bukti jejak pernikahan kamu dengan Aishila. Ini kenapa semuanya berantakan kayak gini? Linda! Linda sayang! Pasti ada yang gak beres. Astagfirullahaladzim! Ada apa ini? Kok jadi berantakan semua kayak gini? Ini kayaknya gak ada bareng-bareng yang hilang. Terus siapa yang udah ngelakuin ini semua? Ini kan punya Linda. Gimana Akbar? Kamu gak lupa kan sama kejadian itu? Jadi maksud ke Fina apa dengan cerita ini semua? Kalau menurut aku... Linda itu sudah terlanjur sakit hati. Karena dia mengira kamu itu sudah cinta dengan Aishila. Kak Fina. Dan ujung-ujungnya dia bingung untuk berterus terang. Karena pasti dia pikir kamu itu udah gak mungkin ngelepasin Aishila. Fina, sudah cukup. Kamu tuh jangan jadi provokator seperti itu dong. Loh, ibu dengerin dulu dong gue aku ngomong apa. Aku ngomong kayak gini kan juga berdasarkan fakta. Ibu lihat sendiri kan waktu itu emang bener kamar Akbar itu tiba-tiba berantakan. Itu pasti Linda, bu. Dia itu pasti udah tahu sesuatu. Cuma dia itu gak mau ngomong sama kita. Aku yakin. Linda itu sebenarnya udah tahu kalau kamu berpoligami. Makanya tiba-tiba dia itu sakit hati dan sampai akhirnya dia itu hilang kendali. Hilang kendali gimana maksud Kak Fina? Karena menurut aku Linda adalah orang yang sangat cerdas. Kamu tuh jangan salah Akbar. Karena perempuan itu kalau sudah cemburu dan sakit hati bisa melakukan apapun yang tidak terduga. Tapi apa yang terjadi sama Linda itu murni kecelakaan Kak. Hmm, kalau menurut Kakak sih tidak seperti itu ya. Kalau menurut Kakak, Linda itu bunuh diri karena dia putus asa menghadapi cinta kamu dengan Aisila. Jadi apa? Balik-balik lagi ke Aisila dan biangkali dari semua ini adalah Aisila. Apa? Apa? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton